Silahkan menjadi kaya raya, tetapi jangan karena mengatur dan mengendalikan kebijakan negara untuk berpihak kepada kalian. Silahkan menjadi kaya raya, tetapi jangan gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok kalian. Silahkan untuk kaya raya, tetapi jangan hanya empat orang di Republik ini. Yang kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat. Jadi, bila Mahkamah Konstitusi nanti menolak gegutan DPD RI atas Pasal 222, maka saya katakan di sini bahwa Mahkamah Konstitusi telah dengan sengaja memberi ruang kepada oligarki ekonomi dan untuk menyandara dan mengendalikan negara ini untuk berpihak dan memihak kepada kepentingan mereka. Sehingga sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi dibubarkan. Kalau sampai Mahkamah Konstitusi berani menolak Pasal 222 untuk dihilangkan, pasti akan terjadi revolusi sosial. Dalam keadaan sehat walafiat, sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada jujuan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisap nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada Habib Mudrik yang telah mengundang. Mengundang saya untuk hadir dan ikut menyampaikan pikiran dan gagasan dalam dialog nasional dalam rangka peringatan 25 tahun megabintang hari ini. Sekalipun tadi sudah di-daulat suruh jadi pemimpinnya people power tadi. Tapi pelan-pelan, alon-alon asal kelakon. Megabintang lahir sebagai bagian dari sejarah konsolidasi elemen sivil society untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. 25 tahun yang lalu konsolidasi sipil tersebut terbangun karena arah perjalanan bangsa saat itu di era Orde Baru semakin melemahkan kedelatan rakyat dengan sistem pemerintahan yang semakin otoriter dan state heavy. Karena memang kedelatan rakyat harus kita tempatkan sebagai inti kedelatan sebuah negara. Karena rakyat adalah pemilik negara ini dan cita-cita hakiki dari lahirnya negara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pun demikian hari ini, rupanya konsolidasi sipil kembali diperlukan karena kedelatan rakyat sejak era reformasi khususnya sejak amandemen konstitusi tahun 1999 hingga 2002 kedelatan rakyat bukan semakin menguat tetapi menjadi kedelatan prosedural dan kedelatan seremonial melalui pemilu. Amandemen yang dilakukan dengan dalih untuk memperkuat sistem presidensial dan memperkuat posisi parlemen khususnya DPR RI ternyata bukan berbanding lurus dengan penguatan kedelatan rakyat malah mengubah konsep kedelatan yang seharusnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menjadi dari rakyat, oleh partai politik, dan untuk oligarki. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati sebagai pejabat negara telah disumpah atas nama Allah SWT dan disaksikan Al-Quran bahwa saya harus menjalankan konstitusi dan peraturan perundangan. tentu secara objektif sebagai pejabat negara saya harus memenuhi sumpah saya tetapi secara subjektif Allah SWT memberi saya akal untuk berpikir dan kolbu untuk berjikir sehingga saya selalu memadukan akal pikir dan jikir sehingga saya harus melakukan koreksi atas konstitusi hasil amandemen yang sudah menyimpang jauh dari apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Saya juga harus melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan yang lahir tidak dalam semangat memberi manfaat kepada rakyat tetapi sebaliknya memberi manfaat kepada segelintir orang atau kelompok bahkan yang lebih kejam justru menyengsarakan rakyat tetapi secara empirik kewenangan DPD RI dalam fungsi legislasi sama sangat terbatas demikian juga kewenangan yang diberikan di dalam konstitusi oleh karena itu yang bisa saya lakukan adalah menyampaikan langsung kepada seluruh stakeholder bangsa ini bahwa arah perjalanan bangsa ini harus kita koreksi harus kita perbaiki untuk Indonesia yang lebih baik untuk dapat melakukan itu kita tentu harus adil sejak dalam tentu kita harus adil sejak dalam pikiran harus jernih sejak dari hati dan harus berani mengatakan bahwa benar itu benar dan yang salah itu salah dan hal itu hanya bisa kita lakukan jika kita konsisten dan bertindak sebagai negarawan karena sebagai seorang negarawan tidak berpikir tentang next election tetapi berpikir tentang next generation sebagai ketua DPD RI saya sudah keliling di 34 saya bertemu langsung dengan stakeholder di daerah mulai dari pejabat pemerintah daerah akademisi dan kalangan kampus pesantren dan agamawan hingga kerajaan dan kesultanan Nusantara saya mendengar dan saya melihat langsung apa yang mereka rasakan dan alami di daerah dan hampir semua persoalan yang dihadapi dan dirasakan sama yaitu ketidakadilan dan kemiskinan dua hal ini adalah persoalan fundamental bangsa ini mengapa saya sebut fundamental karena penyebabnya juga fundamental sehingga penyelesaiannya juga harus fundamental tidak bisa kita atasi dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif harus fundamental dari hulunya bukan dihilir ketidakadilan terjadi karena negara ini telah terkungkung oleh oligarki ekonomi yang telah menyatu dengan oligarki politik dan menyanderah kekuasaan dan kemiskinan terjadi karena kemiskinan yang struktural dampak dari ketidakadilan tersebut jadi saya tegaskan di sini konsolidasi elemen civil society mutlak diperlukan sebagai bagian dari kesedaran kita sebagai bangsa bahwa oligarki ekonomi yang menyatu dengan oligarki politik adalah musuh utama kedalatan rakyat jadi menurut saya persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini atau soal presiden hari ini tetapi persoalan bangsa ini adalah adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka siapa mereka oligarki ekonomi yang rakus menumpuk kekayaan dan menyimpan kekayaan mereka di luar negeri dan mereka membesar semakin membesar dan menyatu dengan oligarki politik jadi selama oligarki ekonomi ini diberi ruang apalagi untuk masuk ke dalam kekuasaan maka sama saja dengan kita memberikan kepada sosok sangkala atau buto yang rakus untuk berkuasa silakan menjadi kaya raya tetapi jangan karena mengatur dan mengendalikan kebijakan negara untuk berpihak kepada kalian silakan menjadi kaya raya tetapi jangan gunakan kekuasaan untuk memperkarya diri dan kelompok kalian silakan untuk kaya raya tetapi jangan hanya empat orang di republik ini yang kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat ini keterlaluan dan keterlaluan itu adalah ketidakadilan dan ketidakadilan yang dibiarkan membuat Tuhan murka Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati DPDRI secara kelembagaan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal yang kami gugat adalah pasal tentang ambang batas pencalonan Presiden atau Presidensial Tresol Bagi kami di DPDRI pasal ini adalah pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia karena melalui pasal inilah oligarki ekonomi mengatur permainan untuk menentukan pimpinan nasional bangsa ini Pasal ini telah membatasi munculnya putra putri terbaik bangsa dan pasal ini telah mematikan ruang bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden karena pasal ini memaksa partai politik untuk berkoalisi dalam mengusung pasangan Capres dan Cawapres dan mematikan hak partai politik baru untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres karena adanya kewajiban menggunakan basis suara hasil pemilu lima tahun sebelumnya dan yang lebih esensi adalah pasal dua-dua tersebut sama sekali tidak derivatif dari konstitusi di pasal 6A undang-undang dasar kita karena pasal tersebut memaksa partai politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas maka yang terjadi adalah Capres dan Cawapres yang akan diberikan kepada rakyat akan sangat terbatas disitulah pintu masuk oligarki ekonomi dan oligarki politik mengatur dan mendesain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui demokrasi prosedural yang kita sebut sebagai pilpres oligarki ekonomi inilah yang membiayai proses itu mulai dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai hingga biaya pemenangan dalam proses pilpres sehingga jangan heran bila janji-janji manis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat yang diucapkan oleh kandidat capres cawapres tidak akan pernah terwujud karena mereka yang membiayai proses munculnya pasangan capres dan cawapres itu adalah oligarki ekonomi yang memperkaya diri dari kebijakan dan kekuasaan yang harus berpihak kepada mereka maka siapapun calon presiden 2024 nanti selama oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai maka janji-janji manis capres itu tidak akan pernah terwujud dan kita rasa sudah mengalami bagaimana mungkin seorang capres akan menghintikan impor karam impor gula impor beras dan komunitas lainnya sementara oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai capres tersebut adalah bagian dari penikmat uang renteh dan keuntungan impor bagaimana mungkin seorang capres akan memujudkan pasal 33 undang-undang dasar ayat 1 2 dan 3 dimana bumi air dan isinya dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak dikuasai negara bila oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai capres tersebut adalah bagian dari penikmat konsesi lahan atas sumber daya alam hutan dan tambang bagaimana mungkin seorang capres mampu melakukan renegosiasi kontrak-kontrak yang merupakan yang merugikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak seperti listrik dan energi sementara oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai capres tersebut adalah bagian dari penikmat dalam kontrak-kontrak tersebut itulah mengapa DPDRI secara kelembagaan mengajukan judicial review ke makamah konstitusi untuk menghapus pasal 222 undang-undang pemilu karena selain melanggar konstitusi juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini setara seperti tertulis di dalam naskah pembukaan konstitusi kita jadi bila mahkamah konstitusi nanti menolak gegutan tugatan DPDRI atas pasal 222 maka saya katakan disini bahwa mahkamah konstitusi telah dengan sengaja memberi ruang kepada oligarki ekonomi dan untuk menyandara dan mengendalikan negara ini untuk berpihak dan memihak kepada kepentingan mereka sehingga sudah sepantasnya mahkamah konstitusi dibubarkan karena tidak ada lagi menjaga negara ini dari kerusakan akibat produk perundangan yang merugikan rakyat dan menjadi penyebab kemiskinan struktural di negara ini dan saya selalu mengatakan saya yakin kalau sampai mahkamah konstitusi berani menolak pasal 222 untuk dihilangkan pasti akan terjadi revolusi sosial karena apa? karena yang mengajukan dugatan ini adalah lembaga tinggi negara berhadapan dengan lembaga tinggi negara DPR bersama-sama pemerintah menggunakan pasal 22 melawan DPDRI yang jelas DPDRI berbicara soal kebenaran kemudian DPR dan pemerintah menjalankan posisi 222 ini salah tidak ada aturannya tidak terkait dengan konstitusi kalau ini terjadi apakah bisa dikatakan bahwa pemerintahan sekarang ini sudah melanggar konstitusi ya saya rasa saudara yang bisa menjawab saya ingin ikut mendengarkan Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati minggu lalu saya bersilaturahmi dengan mantan Wakil Presiden Pak Teri Sutri Sutongo beliau mengatakan kepada saya bahwa karena beliau tahu bahwa kakek saya Pak Mataliti turut berjuang dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya maka beliau memberi amanat sekaligus wasiat kepada saya untuk membenahi konstitusi negara ini yang telah menyimpang jauh dari tujuan para pendiri bangsa negara ini telah meninggalkan Pancasila sebagai gronslah bangsa ini karena sejak mandemen konstitusi tahun 1999 hingga 2002 kita semakin terang beneran dan tanpa malu-malu lagi menjadi negara yang sekuler liberal dan kapitalis dan tanpa kita sadari pandangan hidup dan cara berpikir serta perilaku kita telah berubah menjadi secara mendasar yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Pancasila kita telah meninggalkan masyarakat ekonomi pemerataan dengan mengejar pertumbuhan PDB yang berbanding lurus dengan teks rasio kita telah meninggalkan perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan dan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar sehingga negara memilih melakukan intercept dengan memberikan program BLT-BLT untuk mengatasi kemiskinan yang celakanya terbukti tidak tepat sasaran ini juga pekerjaan penting dari konsolidasi elemen civil society hari ini bahwa konstitusi kita wajib dikembalikan kepada semangat dan spirit suasana kebatinan para berdiri bangsa bahwa undang-undang dasar naskah asli 1945 harus disempurnakan memang betul tetapi tidak diubah total menjadi konstitusi yang sama sekali baru dan sudah tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai dari watak dasar atau DNA bangsa ini jadi sekali lagi kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan maka kita harus melihat dengan jernih bahwa persoalan yang kita hadapi adalah persoalan fundamental maka jalan keluar yang dilakukan juga harus fundamental dan salah satu persoalan fundamental tersebut adalah oligarki ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan oligarki politik untuk menyandera kekuasaan maka jalan keluar fundamental yang harus kita lakukan adalah akhiri rezim oligarki ekonomi dan pastikan kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat bukan bukan melalui demokrasi prosedural yang menipu kiranya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar kialo semoga ihtiar kita demi Indonesia yang lebih baik mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pertemuan kita hari ini menjadi amal jariah bagi kita dan mendapat energi dari langit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam